Balik lagi di channel Ateng Katros, yoy yoy Di episode kali ini, gue mau ngebahas salah satu motor custom Tapi kali ini, motor custom ini bukan bikinan Katros Garage Bukan juga bikinan proyek pribadi gue gitu Tapi, motor kali ini adalah motor custom bikinan Custom Kit Langsung kita simak videonya Di depan gue ini udah ada motor Benelli Basicnya dari Patagonian Eagle 250cc Kalau kalian sadar ya, aslinya motor ini jendrenya adalah cruiser Jadi, framenya itu drop seat Ya, kayak ala-ala motor yang dibikin buat jalan jauh atau motor touring gitu kan Nah, dengan menggunakan kit dari Custom Kit Motor ini sekarang tampilannya berubah drastis Jadi, berjenre tracker Seperti apa detailnya, biayanya berapa Dan berapa lama proses pengerjaannya Langsung kita bahas detailnya Oke cuy, sebelum kita mulai ngebahas motornya Ada sedikit hal yang mau gue ceritain ke kalian nih Nah, kalau kita ngomongin Benelli ya Sebenarnya menurut gue Benelli itu adalah salah satu bahan motor Atau bisa dibilang kanvas kosong Yang enak banget gitu cuy Kalau buat di custom gitu kan Pertama, dimensi motornya yang gak terlalu kecil Terus, dua selinder Dan udah pasti suaranya cuy, stereo banget Cuma disini, menurut gue PE itu punya satu kekurangan Dimana Patagonian Eagle ini cuma oke Kalau mau di custom dengan style bober Ya, cuma bober cuy Karena si sasisnya PE ini bisa dibilang drop seat Buat yang gak paham drop seat ya Jadi, kalau kalian lihat dari bagian komstir Sasisnya itu makin ke belakang makin turun Nah, karena turun itu dibilangnya drop seat Nah, kalau mau dijadiin kayak misalnya jendernya tracker gitu ya Agak susah Bukan susah sih Tapi, sasis yang drop seat itu harus banyak yang dipotong gitu kan Dan, ya itulah salah satu keresahan gue gitu Sayang banget, motornya udah oke Tapi cuma bisa dijadiin style bober Dari keresahan gue itulah Akhirnya gue bikin tracker kit Yang berada di bawah naungan brand custom kit Seperti apa kit yang gue maksud Langsung aja sekarang gue mau ngejelasin ke kalian secara visual Nah, ini kalau kalian lihat desainnya Ini contoh motor Benelli yang udah ditrondolin Disini gue buatin sasis tambahan Di atas sasis standar yang sifatnya PNP atau bisa dilepas pasang Nah, dengan sasis tambahan yang bentuknya udah flat ini Tinggal pasang bodi kit yang baru Seperti tangki, bodi samping, dan jok Dan, bim salabin! Tampilan Benelli PE sekarang udah jadi tracker Tanpa harus rombak sasis Dengan skema desain yang tadi gue tunjukin Buat kalian yang pengen ngerombak Benelli kalian Yang aslinya model cruiser itu jadi model tracker gitu ya Itu gue perkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 mingguan Bisa jadi 3 mingguan itu pun karena ada proses pengecatan Jadi, kalau kalian beli bodi kitnya Itu kalian bisa free Pilih warna dan pilih grafisnya Jadi, bisa di-chatin Bisa, apa ya? Setiap produknya itu nggak sama dengan produk lain gitu lah Nah, ngomongin desain seperti yang tadi gue lakuin ya Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang muncul Dari dulu-dulu banget Mulai dari tentang alat yang gue pake Terus software-nya Terus, ya pokoknya seputar cara gue ngedesain gitu ya Sebenarnya sih nggak ada yang spesial ya Misalnya nih kayak laptop ini Gue pake Macbook Pro Ini yang 16 inci tahun 2020 Terus, kalau untuk kamera Karena biasanya kan gue sebelum ngedesain itu Motornya difoto dulu kan Itu gue pake kamera Sony A7S Mark III Ada juga Sony A6400 sama Sony A6300 Lalu, kalau untuk ngedit-ngeditnya gitu ya Software-nya itu gue pake Adobe Photoshop Nah, biasanya proses kerjanya itu Sebelum gue desain Motornya itu gue foto dulu cuy Gue foto jadi motor-motornya itu Bodinya semua udah dilepasin Tangkinya, joknya semua udah ditrondolin Difoto Nah, dari foto itu dipindahin ke laptop Untuk selanjutnya gue desain pake Photoshop tadi Nah, untuk pindahin data Atau foto-foto yang tadi gue foto Atau gue jepret gitu ya Gue cuma mau pake aksesoris yang kualitasnya oke Karena laptopnya juga menurut gue udah oke kan Nah, salah satunya ada ini nih cuy Dari brand Robot Ini adalah adapter-konektor merek robot Build quality-nya cukup baik Dan yang pasti nggak kaleng-kaleng nih Selain adapter ini Robot juga ngeluarin barang-barang aksesoris elektronik lainnya Misalnya kayak powerbank Wireless earphone Sampai bluetooth soundbar Nah, di Tokopedia Lagi ada promo selalu official store Dengan pilihan brand favorit Dapetin diskon up to 90% Dan bebas ongkir Oh iya, banyak juga loh produk-produk Yang harganya di bawah 50 ribuan Langsung klik link di description box sekarang Karena ini deal terbaik Buat belanja produk favorit kamu Di selalu official store Tokopedia Buruan cuy Karena kesempatan ini Terbatas cuma sampai tanggal 24 Mei 2021 Oke cuy Gue rasa udah cukup penjelasannya Sekarang balik lagi nih ngomongin motor custom ya Tadi secara visual menurut gue udah oke cuy Tapi bagaimana dengan hasil akhirnya? Langsung aja Kita lihat Ini dia Benelli Tracker Oke cuy Sekarang kita mulai dulu bahas dari bagian kaki-kaki Lebih tepatnya lingkar roda Nah, untuk ban depannya Ini aslinya bawaan Benelli adalah Model velg palang Menurut gue model velg palangnya agak Agak kurang ya modelnya Dan sekarang ini udah kita ganti dengan Tipe jari-jari Untuk tromolnya sendiri Ini kita menggunakan copotan dari Yamaha Scorpio Lalu untuk velgnya Ini kita menggunakan velg aluminium Dan untuk bannya Kita menggunakan ban swallow Dengan ukuran 120x80 ring 18 Untuk bisbraknya ini Tetap mengandalkan Bawaan dari Scorpio ya Karena tromolnya kan udah pake Punya Scorpio gitu Lalu kita pindah ke bagian belakang Kalau kalian perhatiin ya Di bagian depan Pengeremannya tipe cakram Nah, kalau ngomongin pengereman di bagian belakang Aslinya bawaan dari PE ini Dia masih tipe tromol cuy Di sini kita upgrade ya Menggunakan tipe cakram Jadi dengan penggunaan cakram ini Otomatis rem belakangnya Sekarang udah jauh lebih pakep Dari bagian kaki-kaki Kita masuk bahas Ke bagian body-body ini cuy Nah, untuk semua bagian body Misalnya kayak spakbor depan Tangki Bodi samping Sampai ke spakbor belakang Ini adalah kit Yang kalian dapetin Kalau kalian pesen kit Untuk tracker ini ya Dan Untuk spakbor depannya Itu menggunakan bahan besi Sama kayak spakbor belakang Lalu tangki ini juga bahan besi Cuma kalau untuk cover bodi samping Ini menggunakan bahan fiber Oh iya Lebih spesifik ngomongin tangkinya ya Ini kalau untuk tangki Bahannya kita pake plat galvanis Dengan ketebalan 1,2 mm Dan tangki yang baru ini Sekarang bisa menampung bahan bakar Kurang lebih sebanyak 9-10 liter Dilihat dari bentuk tangkinya Secara desainnya memang Sengaja kita bikin lebih slim Atau lebih ramping Dibandingin tangki bawaan Aslinya yang bulat dan lebar gitu kan Kenapa dibikin ramping? Karena memang style tracker itu Identik dengan tangki yang kecil Dan ramping gitu Supaya lebih gampang dikempit Untuk bisa menyulap C lah menyulap Tampilan si Benelli PE yang aslinya Motor Cruiser jadi tracker Tentu aja ada perubahan di bagian sasis Tapi seperti yang tadi gue bilang di awal Bahwa rombakan yang kita lakukan ini Nggak merusak sasis aslinya Jadi disini untuk bagian sasisnya Ini sistemnya bukan mengganti atau mengubah Tapi menambahkan Nah untuk sasis yang ditambahin Ini kalau kalian lihat ada di bagian yang rata ini Ini merupakan sasis tambahan Dan untuk sasis yang kalian lihat ini Ini sifatnya adalah knockdown Jadi bisa dilepas pasang Suatu waktu kalau misalnya kalian udah bosen gitu ya Mau dikembalikan lagi ke kondisi standar Masih bisa banget Aman Di atas bagian sasis tentu aja ada bagian jok Untuk joknya ini masih termasuk dalam kit trackernya Untuk Benelli PE 250 ini ya Dan kalau kalian lihat ini bahannya menggunakan bahan kulit sintetis Dia bertekstur dan ada jahitannya Dan bagusnya lagi Untuk jok custom ini Dari bahannya sendiri sudah anti rembes Walaupun ini ada jahitannya Tapi nggak rembes cuy Karena ada lapisan khusus Jadi kalau misalnya kalian habis parkir gitu lama Dan motornya kehujanan Terus kalian pakai duduk di atas joknya Itu celana kalian nggak bakal kayak habis ngompol Satu hal yang cukup penting Tapi nggak terlalu kelihatan Ketika kalian pengen transgender motor kalian Dari tampilan bober ke tracker Adalah posisi duduk Untuk bagian kaki Aslinya Benelli ini Bisa dibilang front control gitu cuy Atau posisi kakinya ada di depan Nah kalau tracker Itu kebanyakan mid control Atau posisi kakinya ada di tengah Untuk menyesuaikan hal tersebut Otomatis di motor ini Bagian foot controlnya Atau bagian footstepnya gitu ya Itu kita pindahin dari bagian depan ke tengah Untuk footstepnya sendiri Ini kita menggunakan produk aftermarket Berbahan dural Nggak kalah penting juga Kalau ngomongin posisi duduk Atau riding positionnya motor tracker Aslinya Benelli punya stang yang tinggi ya Karena motor cruiser Nah ini kita udah ganti dengan Stang yang nggak terlalu tinggi Atau bisa dibilang Stang yang agak rata Atau flat gitu ya Dan disini racernya juga kita ganti Karena aslinya itu racernya Benelli Cukup tinggi gitu cuy Ini kita ganti yang lebih pendek Lalu Di bagian lampu-lampu nih Ada yang ketinggalan Untuk lampu depan ya Ini kita menggunakan lampu Ukuran 5,75 inch Dan untuk lampu sennya Ini kita ambil dari produk aftermarket Pun begitu dengan lampu stopnya Yang juga dari produk aftermarket Salah satu jurus andalannya Dari Benelli Patagonian Eagle Tidak lain dan tidak bukan Adalah suaranya yang sangat steril Nah ini kita udah ganti Kenal pot standarnya Dengan kenal pot Dari custom kit juga Ini handmade ya Kenal potnya bukan kenal pot aftermarket Dan bedanya dengan kenal pot standar Kalau standar itu kan keluar Dua slinser di bagian kanan Kalau yang baru ini Posisinya adalah kiri dan kanan Jadi kalau dilihat dari belakang Itu kenal potnya ada dua cuy Kiri kanan Kelihatan lebih padat gitu Penasaran sama suaranya Langsung aja kita nyalain Iya stereo banget suaranya Kiri khasnya Benelli Dan setelah dipasangin Kenal pot custom ini Jadi lebih keluar lagi stereonya Kalau lagi di jalan Motor ini lewat Suaranya tuh kayak Motor 400cc cuy Stereonya tuh Pol banget Gokil lah Dengar suaranya Yang stereo banget Gue jadi penasaran Pengen test ride motor ini Apalagi Sekarang tampilannya berubah drastis Gak cuma sekedar tampilan Tapi posisi duduknya juga Udah pasti berubah juga Sekarang langsung aja Gue mau aja kalian Dan kita test ride motor ini Oke cuy Ini kita udah sekarang Di atas motor Kita cobain ya Motornya Wuh Dari mulai nyalain aja Suaranya udah Stereo banget cuy Ya Seperti yang gue perkirakan Kalau posisi duduknya sekarang Udah jauh berbeda ya Sama Benelli sebelumnya Yang drop seat gitu kan Duduknya agak rendah Ini karena emang Udah ditambahin Sasis Pake kit Sekarang duduknya aja di motor tracker Biasa aja gitu Posisi kaki Buat gue yang tinggi badannya 160an Masih cukup nyaman sih ya Gak terlalu rendah Gak terlalu rendah Ngempit tangki nya ini juga Lebih dapet gitu Tarikan Ya walaupun Suaranya oke Tapi Tarikan gak berubah drastis Karena emang Bagian mesin kan Gak diapa-apain ya Tetap standar So far so good sih ya Wah lumayan sih Tarikannya Jahut banget Gak tau ya Gue kayak lebih pede gitu Kalau suara Karakternya Kayak gini Yang stereo Suspensi juga Gak terlalu berubah Banyak Karena emang ini Suspensi depan belakang Masih standar Posisi shock juga Kemiringan shock belakang Itu gak dirubah sama sekali Masih tetap standar Gak pengaruh Apapun sama sasis ya Nyamannya sih Harusnya kayak standarnya aja Bawaannya aja gitu Karena emang gak diapa-apain Untuk proses pembuatan Kalau ada yang berminat Ini Pengerjaannya itu Sekitar 2-3 minggu Agak lama Karena udah termasuk ngecat kan Jadi kalau misalnya ngecat Itu Kita yang bikin agak lama Kalau instalasi part-partsnya Karena emang di custom kit Sudah ready Jadi sebenarnya bisa kayak Seminggu-dua mingguan sih Kelar gitu Mau dari Benelli baru Mau dari Benelli bekas Atau yang kalian udah beli lama gitu ya Itu bisa Atau misalnya kalian gak punya motor Benelinya gitu Tapi Kalian pengen Sekalian sama motornya Sekalian beli kitnya Itu juga bisa Kalian bisa langsung pesen aja Di custom kit Nanti motornya kita sediain Termasuk kit Sampai Terima beres gitu Sampai kita pasang-pasangin semua Jadi Kayak terima motor baru aja Dari dealer Cuman bentuknya udah Custom Dan kalau mau dibalikin standar Gak masalah banget Ngomongin budget Berapa total biaya yang dihabiskan Kalau kalian pengen Ngerombak Benelli PE Yang aslinya Tampilannya Kruser Atau bober Jadi bergaya tracker Seperti ini Nah ini dia nih cuy Biasanya banyak banget ya Yang nanyain Masalah harga Oke karena ini custom kit Jadi gue buka aja Masalah harga Kalian bisa ngerombak Benelli kalian jadi tracker Dengan total budget Sekitar 20-25 juta rupiah Dengan angka segitu Kalian udah dapet Semua yang Kalian lihat ini ya Mulai dari Ban Velg Tromol Setang Tangki Jok Pokoknya semuanya Yang kalian lihat ini Kalian dapetin Gak cuman body-body Dan parts aja Harga segitu Sudah termasuk Repaint Jadi kalian bisa request tuh Kayak misalnya ini ya Ada tulisan Benelli Request warnanya hitam Itu kalian juga bisa request gitu Sesuai selera kalian Jadi dengan harga segitu Menurut gue Masih affordable Apalagi Mengingat Dengan kit tracker ini Motor kalian Bawaan standar Yang mulai dari sasis Parts-partsnya Itu gak ada yang dirusakin Jadi suatu saat Kalian mau balikin lagi Ke kondisi standar Itu masih bisa banget Dan Ya seperti yang kita tau Kalau misalnya kita jual Dengan kondisi standar Harganya pasti Lebih aman Itu dia review singkat gue Soal Benelli Patagonian Eagle 250cc Yang abis dipasangin Kit tracker dari Custom Kit Nah buat temen-temen disini Yang penasaran Punya Benelli juga Pengen dijadikan tracker juga Kalian bisa langsung aja Kontakt ke customer service Ya custom kit Nomernya gue kasih di kolom deskripsi Oke cuy Segitu dulu review singkat gue Soal tracker kit Yang dibikin khusus Untuk Benelli Patagonian Eagle 250cc Kalau kalian penasaran Kalian bisa langsung Kepoin aja Instagramnya custom kit Gue taro linknya Di kolom deskripsi Atau kalau misalnya Kalian Kepoin sama produk-produknya Custom Kit Kalian juga bisa Temuin custom kit Di marketplace Misalnya kayak Tokopedia Atau Shopee Dan kalau kalian penasaran Sama karya-karya Custom Kit Yang bentukannya full motor Kayak gini ya Bukan produk Itu kalian bisa Langsung kepoin aja Di channel Youtube Custom Kit Linknya juga gue taro Di kolom deskripsi Oke segitu dulu Untuk episode kali ini Langsung aja gue tutup Seperti biasa Gue Ateng Cabut Peace Kalo ganti kelamin Dari cewek ke cowok Namunya apa ya? Transgender Transgender Yaudah Yaudah Yaudah